Air sumur itu dipercaya mampu mengobati berbagai macam penyakit namun letaknya berada di tengah sawah dusun nembet, Desa Jati Belimbing, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Sumur ajaib itu baru sekitar dua minggu terakhir ramai dikunjungi orang untuk meminta berobat. Sumur itu milik Sukiran. 70. Warga asal Desa Gempol, Kecamatan Dander, ia membangun sumur itu sekitar bulan Agustus tahun 2017 lalu. Awalnya dari wangsit, mimpi, mendapat cukur, tempat air, yang meminta untuk dicarikan tempat, ungkapnya, Kamis tanggal 4 Januari tahun 2017. Ia menceritakan, sumur itu digali dengan menggunakan jasa tukan gali sumur. Saat menggali sumur sesuai wangsitnya, ia tidak mengaku jika sumur itu bukan untuk pengobatan, namun hanya digunakan pengairan sawah. Namun di saat digali kurang lebih 10 meter tidak keluar sumber airnya, bahkan tanahnya kering. Namun di saat ditinggal air di dalam sumur sudah nyaris penuh. Awalnya sering kuasa, dan mendapat wangsit cukur disuruh mencarikan tempat, sumur. Orang itu dari air, bisa disembuhkan juga dari air. Sebelum menyembuhkan saya juga minta izin pasien, ujar pria yang juga sebagai paranormal itu. Air sumur itu oleh sukiran dinamai dengan air suci mustikul sari. Rencananya ia akan menggali sumur lagi karena cukur dari wangsit yang diperolehnya kembar. Sumur itu memiliki keajaiban jika dilihat ke dalam, maka airnya dengan sendirinya akan suruh. Namun di saat ditinggal airnya bisa kembali seperti semula. Makanya kita larang orang untuk melihat ke dalam sumur itu, jelasnya. Sukiran dibantu menantunya, Nujianto, 35, dalam melakukan pengobatan. Warga yang berniat untuk berobat dimandikan dengan air suci mustikul sari oleh sukiran. Selain digunakan untuk mandi air yang terasa seperti air belerang itu juga langsung bisa diminum. Bahkan banyak warga yang datang juga membawa pulang air suci mustikul sari. Setelah mandi biasanya akan panas dan tidak bisa tidur, namun setelah itu penyakitnya bisa luntur, jelasnya. Sejak dua minggu terakhir ini ia mengaku bisa melayani warga yang ingin berobat dari pagi hingga malam. Setiap hari selama dua minggu terakhir ini pasiennya bisa lebih dari 50 orang. Warga banyak yang tahu dari informasi mulut ke mulut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!